Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua di video kali ini saya akan berbagi resep martabak tahu lipat yang super simple mudah dan enak sangat cocok untuk ide camilan maupun sebagai ide jualan takjil bulan Ramadan langsung saja mari kita membuat untuk langkah yang pertama siapkan 250 gram tahu di sini saya gunakan lima buah tahu kuning kemudian lumatkan menggunakan bantuan karbu seperti ini tidak perlu terlalu halus cukup seperti ini saja kemudian sisihkan terlebih dahulu selanjutnya siapkan tiga siung bawang merah dan dua siung bawang putih kemudian tumis hingga harum untuk bawang merah dan bawang putih cukup diseles seperti ini saja setelah bawang cukup harum langkah selanjutnya tambahkan empat buah cabai keriting yang sudah dipotong kecil-kecil seperti ini kemudian satu buah wortel yang berukuran kecil potong kotak-kotak seperti ini lalu aduk campur hingga rata kemudian tumis hingga layu setelah wortel layu selanjutnya tambahkan empat buah bakso yang sudah dipotong kotak-kotak seperti ini selanjutnya masukkan tahu yang sudah dilumatkan sebelumnya tadi kemudian aduk campur hingga rata setelah tercampur rata selanjutnya tambahkan seasoning meliputi setengah sendok teh garam setengah sendok makan kaldu bubuk kemudian setengah sendok teh lada bubuk lalu satu sendok teh kari bubuk dan sebagai penyeimbang rasa tambahkan satu sendok teh gula pasir kemudian aduk campur hingga rata dan masak hingga tahu menjadi setengah kering setelah tahu menjadi setengah kering seperti ini kemudian matikan api kompor kemudian tambahkan 5 batang daun bawang lalu aduk kembali campur hingga rata nah cukup seperti ini saja kemudian angkat dan pindahkan ke dalam wadah bersih selanjutnya sisikan sejenak tunggu hingga dingin langkah selanjutnya siapkan 20 sampai dengan 25 kulit lumpia ambil satu lembar kulit lumpia kemudian lipat menjadi dua bagian seperti ini lalu lipat kembali seperti ini selanjutnya gunting untuk salah satu sisinya nah cukup seperti ini kemudian lipat kembali lihat seperti video kemudian olesi dengan perekat dari tepung terigu ditambahkan dengan sedikit air kemudian rekatkan dan rapikan nah kira-kira seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai langkah berikutnya siapkan 1 butir telur kemudian masukkan ke dalam tahu yang sudah dimasak sebelumnya tadi kemudian aduk campur hingga rata nah cukup seperti ini selanjutnya ambil satu lembar kulit lumpia yang sudah dibentuk sebelumnya tadi kemudian tambahkan isian sebanyak 1 sendok makan lalu olesi ujung kulit lumpia dengan bahan perekat nah seperti ini kemudian rekatkan selanjutnya tambahkan sedikit bahan perekat kemudian lipat seperti ini nah kira-kira seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai masukkan 1 sendok makan adonan kemudian olesi ujung kulit lumpia dengan perekat kemudian rekatkan seperti ini selanjutnya gunting ujung kulit lumpia di tengahnya seperti ini kemudian tambahkan sedikit perekat lalu lipat dan rapikan nah kira-kira seperti ini lakukan hal yang sama hingga selesai langkah selanjutnya panaskan minyak goreng setelah minyak cukup panas kemudian ambil martabak lalu goreng hingga coklat keemasan gunakan api sedang saat menggoreng supaya tidak mudah cepat gosong jangan lupa untuk dipulak-balik supaya matang dengan merata setelah cukup coklat keemasan kemudian angkat dan tiriskan untuk satu resep ini menghasilkan sekitar 23 sampai dengan 25 buah selanjutnya untuk pengemasan bisa menggunakan plastik mica kue seperti ini atau disesuaikan saja dengan selera masing-masing kemudian tambahkan saus sambal saset atau bisa juga dengan capi lalap nah kira-kira seperti ini hasilnya berikut ini untuk martabak tahu lipat siap untuk dinikmati untuk tekstur kulitnya garing dan renyah sedangkan untuk tekstur dalamnya lembut sedangkan untuk rasa gurih, enak dan super bikin agih beneran ini resep nyata enaknya tiada duanya wajib banget untuk dicoba sekian video saya kali ini semoga bermanfaat terima kasih telah menonton selamat mencoba dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh